Halo guys welcome back again to my channel kembali lagi bersama saya RafflyEdit disini dan apa kabar buat seluruh sobat angler dan penonton sekalian semoga baik-baik aja oke udah kisaran 2 minggu ya nggak bikin video nih YouTube nih nah eh di video kali ini eh pertama upload untuk di bulan ini ya karena dua minggu kemarin nggak bikin video nah jadi di video kali ini saya bakalan mau nge-review salah satu joran Daiwa ada joran Daiwa ini memang pasaran nya sangat laris gitu ya jadi kalau datang cepet abisnya gitu jadi banyak yang udah pakai nah mungkin beberapa sobat angler yang udah pernah pakai joran ini nanti bisa sharing di kolom komentar dan bisa diceritain Oke jorannya ini adalah Daiwa Phantom nah Phantomnya dari seri Phantom versatil versatil ya versatil Oke dari seri Phantom versatil ini ini eh pertama dia ada tiga ukuran ada 602 MS ada yang 702 Oh sorry kalau untuk yang ini serinya seri yang HS nah jadi untuk seri HS ini merupakan ada seri untuk eh tipe bermain light popping jadi buat yang nyari joran light popping bisa pakai si Phantom versatil ini nah Phantom versatil yang seri HS ini ada ada yang 602 HS ada yang 702 HS dan yang paling buat tinggi itu yang buat light popping adalah yang 802 HS nah saya bakal mau nge-review dulu eh joran untuk yang kita bermain untuk Hai light gigging gitu ya ini untuk light gigging khusus untuk ukurannya di 702 ini kisaran panjangnya 2 meter 10 gitu ya Nah mungkin ini ini juga udah pernah saya bikin seri video sebelumnya cuman yang dibikin adalah seri Phantom versatil yang MS atau HEMA S nah ini beda jadi ini seri HS nya gitu ya jadi seri dari heavy spinning Oke nah kita bahas dulu dari batnya dulu kali ya biar gampang nah untuk dari batnya kira-kira dia seperti ini untuk dari penawakannya dari seri Daiwa Phantom versatil yang 702 HS dari sini dari seri batnya lumayan panjang jadi ketika bermain untuk gigging sangat cocok gitu ya ini ada logo Daiwa di sebelah sini bisa dilihat di bagiannya terus disini ada tulisan desain by Daiwa South East Asia nah ini untuk dari real sheet dia menggunakan real sheet yang hanya satu roll gini ya satu log jadi tinggal disesuaiin aja sama realnya untuk ukuran realnya sih dari ukuran 5000 RLT 6000 LT ini masih sangat masuk gitu ya dari seri Daiwa nya nah untuk dari kincin dan di bagian top section nah ini kira-kira seperti ini dia bagian dari panjang masuk ke bat jadi posisinya si cowoknya yang di atas dan ada logo Daiwa seperti ini ini yang seri 702 HS jadi ini udah memakai juga teknologi HVF High Volume Fiber jadi dicampur dengan kadar karbon juga dan kadar fiber juga nah untuk dari spesifikasi dia pertama juga udah memakai Fuji-O ya nah ini Fuji-O ada tulisannya di sini oke nah ini tuh Fuji-O tuh bisa dilihat jadi menggunakan Fuji-O yang cincin berkaki tiga seperti ini nah buat sobat yang lihat semuanya nah ini cincinnya berkaki tiga seperti ini dan dari spesifikasi jorannya ini dia section 2 piece terus juga maksimal cashback nya sih ini di angka 120 gram dari lainnya 20 sampai 40 LPS jadi untuk bermain jigging ini juga masih bisa juga nah ini kayak gini spesifikasinya mungkin nggak terlalu kelihatan kali ya nah nanti saya bakal tulis aja di sebelah kanan video biar lebih bisa kelihatan lagi nah untuk dari total panjangnya ini juga lumayan panjang karena seri panjang dari 702 nah ini kira-kira seperti ini panjang dari 702 oke kita lanjut membuka yang untuk Live Popping yang untuk Live Popping nya kita buka dulu oke kita lanjut untuk ngebuka seri Joran Phantom First Style yang 802 HS nah ini 802 HS yang tadi saya bilang untuk bermain Live Popping gitu ya oke kita buka dulu untuk dari harganya nanti dan marketplace dan link pembelian saya bakal taruh di kolom deskripsi jadi tinggal ditanya-tanya aja gitu ya oke kita buka dulu ini lumayan panjang juga jorannya karena total panjangnya ini bisa sampai 2 meter 40an gitu ya nah kira-kira seperti ini buat Sobat Engler ini ujungnya kita buka dulu silapisin sama Bu Sati nah kita bakal bahas dulu dari Bud Section dari Bud Section juga nggak terlalu banyak berubah seperti si 702 HS dia cuma lebih panjang gitu ya untuk dari Bud Section kira-kira segini panjangnya jadi untuk pegangan bisa lebih ditaruh lagi disini karena lebih panjang juga oke untuk dari panjang jorannya nah kira-kira seperti ini ini dari ujungnya dan dia semakin gede ukuran juga semakin besar dari segi blanknya karena ini ukuran 802 HS cukup besar juga bisa dilihat dari diameter blanknya seperti ini nah ini kita buka dulu ini total panjangnya 2,44 mm nah jadi eh panjangnya tersebut emang khusus buat untuk bermain light popping dan ini lainnya sih sama seperti si 702 HS tadi 20 di 40 lip untuk maksimal cashback nya ini di angka 120 gram untuk dari kapasitas cincin dia juga sama masih memakai joran yang cincin Fuji Fuji-O yang berkaki tiga seperti ini nah jadi ini cukup panjang juga buat sobat tengler nah ini kayak gini ya wah mentok ini nah kira-kira seperti ini panjang jorannya ini masih panjang juga ya oke untuk dari ujungnya sih masih sama dengan cincin sebelumnya kayak gini nah untuk dari bahan jorannya ini kebetulan adalah joran berbahan karbon hollow jadi nggak solid gitu ya untuk dari harganya ini kalau nggak salah masih sekitaran di angka 1 jutaan nanti untuk lebih lengkapnya saya bakal tulis deskripsinya di bawah dan yang 602 HS nya sengaja nggak dibuka karena itu emang tipe buat biasa buat gigi juga masih bisa karena masih panjang di 180 nah ini untuk light popping model baru gitu ya jadi memang yang ini tiga seri dari seri HS sebelumnya memang sangat laku nah mungkin segitu aja buat sobat tengler review si joran phantom first tail yang seri HS nya silahkan di like kalau suka videonya dan di dislike kalau nggak suka videonya kita bakal ketemu lagi di video berikutnya thank you terima kasih